Ketika engkau bangun kesiangan di istana mewah, indah, dan nyaman, engkau membiarkan kami yang pagi-pagi buta sudah bangun pergi bekerja dari rumah reot yang tidak layak unik. Ketika engkau menikmati hidangan mewah dengan berbagai koki elit di berbagai penjuru dunia, engkau membiarkan kami menahan lapar dan makan seadanya di tengah kerasnya pekerjaan kami dan bahkan tidak pernah makan ke kafe atau restoran walau hanya sekali. Ketika engkau melihat perusahaan tambangmu sedang mengeruk batu bara, timah, dan mineral lainnya dengan ekskavator besar, engkau membiarkan banyak harian kami yang mengais sampah setiap hari bekerja lelah dengan upah kecil dan tidak manusiawi. Ketika engkau memberikan hadiah jet pribadi, mobil mewah, dan istana megah kepada keluargamu, banyak diantara kami yang tidak pernah merayakan ulang tahun sekalipun dan tidak sanggup menyekolahkan anak kami, bersah memikirkan masa depan yang tidak pasti. Ketika engkau memamerkan kemesraan, kebahagiaan keluargamu, dan bingung mau jalan kemana hari ini, bingung mau pakai mobil apa hari ini, banyak diantara kami yang keluarganya retak karena gaji suami dan krisis ekonomi, serta harga-harga kebutuhan pokok yang semakin hari tidak terbeli. Ketika engkau melikmati semua kemewahan duniawi, dipuji-puji sebagai dermawan, tidak pelit bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, banyak diantara kami yang masih berjuang kerja pagi sampai malam, kami selalu direndahkan, dikucilkan, karena dianggap miskin dan kurang mampu. Kami sebenarnya tidak miskin dan rendah, hanya saja hak kami yang sudah dirampas oleh para koruptor dan oligarki. Kami sebenarnya adalah bangsa kaya dan terhormat. Hanya saja beberapa pihak berusaha memperkaya diri dan kelompoknya sendiri. Kami akan terus berjuang sampai kekayaan ibu pertiwi dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat kami. Ayo share video ini untuk bangkit bersama menyelamatkan NKRI.